Suku ini masih melakukan ritual, jadi untuk melindungi yang lain, mereka akan nangkep satu kakua, dihabisi bareng-bareng, terus dimakan. Hey guys, it's Nessie and welcome back to History Telling. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang suka sejarah. History Telling suku-suku paling miserius di dunia, episode suku kanibal Korowai. Suku Korowai adalah salah satu suku yang berada di Papua Selatan dekat perbatasan Papua Nugini, seperti Kabupaten Merauke, Bovendigul, Asmat, dan Kabupaten Mapi. Dan suku Korowai ini guys, sudah ada selama 10.000 tahun. Dikutip nih dari buku yang berjudul Potret Manusia Pohon, yang ditulis oleh Hanro Yonatan Lekito. Orang Korowai juga disebut Kluvo Fiumanom. Kluvo itu artinya orang, dan Fiumanom itu artinya adalah jalan di atas tulang kaki. Jadi Kluvo Fiumanom itu bisa diartikan sebagai orang yang biasa berjalan kaki. Kalau nama Korowai sendiri itu datangnya dari orang Belanda yang lebih mudah ngomong Korowai daripada Kluvo. Tapi balik lagi guys, orang Korowai sendiri menyebut dirinya Kluvo Fiumanom. Berdasarkan en.goodtimes.my, Korowai ini termasuk kelompok manusia yang paling terpencil guys di dunia. Dipercaya bahwa orang-orang Korowai itu tadinya guys sama sekali nggak tahu bahwa ada makhluk lain atau kayak manusia lain di luar suku mereka. Sampai di tahun 1970 ketika ada seseorang yang mencoba untuk mengkontak atau menginisiasi hubungan dengan mereka. Kontak pertama ini diperkirakan guys dilakukan oleh sekelompok ilmuwan di tahun 1974. Mereka pada saat itu ada di pedalaman Papua dan nggak sengaja masuk ke dalam wilayah suku Korowai. Dan mulai dari situ, para ilmuwan-ilmuwan ini jadi tertarik gitu sama kayak kehidupan orang-orang suku pedalaman ini. Well, the girls they wear grass skirts. Very short ones. But for the men, the only thing they wear is a tiny-tiny leaf. And I'll leave it to your imagination to see where that goes. That stone axe epitomizes, sums up a whole epic of humankind, millions and millions of years, when people use stone axes. Now, these are one of the last people in the world who is still and truly in the Stone Age. Selama penelitian dilakukan, banyak banget hal-hal menarik yang ditemukan sama ilmuwan-ilmuwan ini. Salah satunya yang paling mengejutkan adalah bahwa suku ini masih melakukan ritual dengan memakan daging manusia. Yes. Pada Mei tahun 2006, pemadu wisata sekaligus jurnalis Paul Raffaele itu juga memimpin kru ekspedisi ke hutan Papua untuk mengetahui sebenarnya kenapa sih suku Korowai ini masih melakukan praktek kanibalisme. Nah, menurut penulisannya Paul, Korowai itu hidup dengan mengabaikan dunia di luar suku mereka. Mereka juga tidak memiliki pengetahuan tentang kuman mematikan yang ada di dalam hutan yang mereka tempati sendiri. Orang-orang Korowai itu sering terkena beberapa wabah penyakit kayak malaria, tuberkulosis, elefantiasis, dan anemia. Nah, mereka percaya nih kalau misalkan ada kepentian yang mereka anggap misterius, kepentian itu pastinya disebabkan oleh Kakua atau penyihir yang berbentuk laki-laki yang datang dari Aherat. Nah, untuk memberantas sihirnya Kakua, mereka harus melindungi dong anggota-anggota dari suku mereka. Jadi, mereka akan mencari siapa di dalam sukunya ini yang kira-kira adalah seorang Kakua. Jadi, untuk melindungi yang lain, mereka akan nangkep satu Kakua, dihabisi bareng-bareng, terus dimakan. Serem juga ya. Mereka menganggap bahwa memakan Kakua yang menyebabkan semua wabah-wabah buruk dan kematian yang ada di desa mereka, itu adalah keadilan yang terbaik. Ketika seorang pemimpin dari kribu mati, Korowai percaya bahwa itu adalah penyihir yang berbentuk laki-laki. Menyembuhkan oleh seorang yang kematian yang disebut sebagai Kakua. Yang terlaluan adalah penyihir yang menyebabkan. Seseorang harus menjadi Kakua. Dan setelah klan memilih siapa itu, dia akan ditunjukkan dan memakan. Ingat, ini adalah orang-orang di dunia. Mereka tidak mengerti tentang mikrobes, germ, dan sebagainya. So if someone dies mysteriously, it must have been the sorcerer, the Kakua. And so that person's relatives go out and grab that person and pretty gruesomely kill him. This man you killed, did you know him before you killed him? Yes, he was my friend and he was part of my family. Well, Bailorm has come good on his promise. He's come to our village and shown us his greatest trophy, the skull of a human being. 12 months ago, Bailorm's cousin died. But just before he died, he told him that this man, Bunop, was a sorcerer, a witch man. So he saw it as his duty to track him down and to kill him. To kill the Kakua. They eat everything except the teeth, the hair, and the nails. Everything. Misalkan Sabil nih, kemasukan Kakua. Ya dia jadi Kakua, kita b*****g bareng-bareng. Ya dianggap Kakua yaudah. Kalau orang-orang anggap aku adalah si Kakua itu ya, aku dimakan. Iya. It's only fair. Tapi kan harusnya kalau Kakua-nya dimakan, dan dia penganggap Kakua itu buruk gitu buat dia. Dan gini apa? Ke mereka dong. Harusnya sifatnya jadi menyebar. Gak kan dimakan kayak kalah lo gitu. I will get your power. Iya jadi orang mati karena hal-hal yang sebenarnya normal gitu. Kayak, oh ada nyamuk. Tapi mereka bilang kayak, oh itu Kakua yang disebabkan oleh Sabil. Karena orangnya udah mati juga, Sabil kita matiin. Jadi gak ada barometernya juga gitu. Jadi gak ada tandanya kayak apakah Kakua-nya sudah terkalahkan atau tidak. Karena orang yang pertama juga udah mati gitu. Kecuali kalau misalkan orangnya sakit, Kakua-nya dibunuh, tiba-tiba dia sembuhkan. Berarti kayak, oh beneran Sabil. Tapi gak, karena udah pada mati. Anyways, pada tahun 2019, jurnalis sekaligus fotografer Italia Gian Luca Chiodini juga datang dan berkunjung ke suku Korowai. Di sana, dia tuh ngeliat ada warga suku Korowai yang tinggal di sebuah rumah yang letaknya itu di atas pohon. Dan tingginya tuh mencapai 70 meter. Semacam apartemen guys, tinggi banget. Rumahnya tersusun dari tangkai-tangkai yang mereka temukan di hutan. Nah, kenapa mereka tinggal di atas pohon nih guys? Tentunya ada alasannya. Rumah mereka itu didesain untuk melindungi diri mereka dari roh jahat yang bersembunyi di hutan. Semakin tinggi letak rumah mereka, semakin aman dari roh jahat. Si fotografer Italia ini juga sempat bilang bahwa dia tuh ngeliat member-member anggota-anggota dari suku Korowai itu berpesta sambil memakan serangga hidup. Selain itu, para pemanah dari suku Korowai itu juga pergi berburu untuk makan malam seluruh suku. Selain itu, karena mereka masih terisolasi kalau misalkan ada yang sakit guys, suku Korowai ini menyembuhkan mereka dengan tanaman-tanaman dan juga ilmu sihir. They still exist dan populasi dari suku Korowai ini mencapai angka 3.000 populasi, 3.000 orang. Dan sebagian besar dari mereka tidak mengetahui sama sekali bahwa di luar suku mereka itu ada dunia yang ditinggali sama orang-orang lainnya dari suku-suku lain, dari peradaban yang sangat berbeda. Mereka cuma tahunya bahwa suku mereka adalah satu-satunya. Yang mereka tahu cuma suku mereka dan kepercayaan mereka, praktis mereka, dan kultur mereka. Crazy. Sharing food with other villages, whether human meat or just pig meat like this, has always been an important part of strengthening alliances. I've just been given a choice cut and this is the first bit of meat that anyone's eating, so I feel really honored. They're fear. They're fear. Nothing goes to waste when they kill something as valuable as a pig. I've just been given the pigs eyeball, and I guess it'll be rude not to. Apakah ada orang luar yang disantap gitu, atau di hunting sama mereka ini? Tuh nggak. Jadi makanya kalau dia sakit karena penyakit gitu. Kokua! Siapa di antara kalian nih? Siapa di antara kita semua yang adalah kokua? Kasihnya, tapi yang di tebak itu laki-laki gitu. Iya, karena dia percaya kokua itu masukin laki-laki. Dan menurut aku dari suku ini yang menarik banget itu ya kanibalisme mereka, dimana sebenarnya mereka tuh nggak kanibal untuk makan gitu. Bukan untuk hunting, mengisi perut, tapi lebih kayak, ada orang jahat di sekitar kita, kita harus kalahkan, dan kita tunjukkan dominan kita kepada si arwah buruk ini dengan memakannya. Terima kasih telah menasih. sebaiknya sebaik? Ada perbedaan antara manis dan wanita? Ada yang pernah makan sebuah wanita? Jadi, kita tidak pernah melihat sebuah wanita, jadi kita tidak punya kemungkinan untuk makan sebuah wanita. Itu cukup bagus. Ini memang kakua gitu kan. Berarti kalau misalkan mereka kayak nggak kenal medisin, nggak kenal sama obat-obatan, dan nggak kenal penyakit semua ya. Mereka berarti melahirkan bener-bener kayak natural birth gitu ya. Iya, karena mereka tuh medisinnya, mereka obat-obatannya semua herbal gitu ya. Semua dari hutan tempat mereka tinggal. Tapi kepercayaan mereka akan adanya roh jahat dan segala macem tuh menurut aku menarik banget ya. Karena menurut aku ya, untuk suku-suku terpencil yang tidak mendapatkan akses ke semua informasi yang kita sekarang miliki gitu di smartphone kita, di internet, dan lain-lain. Mereka tuh butuh penjelasan untuk fenomena-fenomena yang nggak pernah dipelajari. Jadi ya paling masuk akal gitu kalau misalkan malem-malem untuk nakut-nakutin orang eh jangan di bawah soalnya banyak binatang buas gitu malem-malem berbahaya. Mendingan kita bikin rumah di atas. Mereka bilang aja, oh di bawah tuh ada roh jahat gitu. Semakin ke atas semakin nggak bisa dicapai sama si roh jahat yang ada di bawah. Semacam kayak pamali kalau misalkan kalian pikir-pikir ya nggak sih? Gimana menurut kalian tentang suku yang kita bahas hari ini? Menurut aku menarik banget apakah kita belajar bersama di history telling episode kali ini? Coba kalian komen di bawah. Apalagi yang seru untuk kita bahas di history telling, komen juga di bawah. Thank you so much Neroris for watching. Jangan lupa subscribe karena nggak sabar untuk bertemu kalian lagi. Bye bye! Orang Korowai itu juga disebut sebagai orang flufo fiumano. Orang Korowai itu juga disebut sebagai orang... eh sorry. Orang Korowai juga disebut sebagai... Orang Korowai juga disebut dengan sebutan... Klufo, keklufo. Jadi klufo fiumano. Klufo fiumano. Klufo fiumano. Korowai ini sampai di tahun 1970 ketika mereka akhirnya menggdel... Melakukan kontak. Mereka pada saat itu ada di pedang malam. Di belakang kaca. Aaai. Agh. had...